Woy, mau kemana nih? Sekolah kakak. Sekolah jam berapa? Pas jam di sepi. Lihat pinam gak keting. Lihat di, ini terlambat. Lihat pinam di sekolah. Hai, hai, hai Sobat Iwas. Kembali lagi dengan aku, Jahe. Di program Heboh Banget, pasti heboh. Video memperlihatkan siswa nekat tidur di sekolah karena takut terlambat viral di media sosial. Disebutkan sekolah siswa tersebut sudah menerapkan aturan masuk jam sekolah dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Kebijakan tersebut adalah seluruh siswa dan guru SMA ataupun SMK wajib masuk sekolah jam 5 pagi. Banyak pro kontra yang muncul semenjak diterapkan. Ya, dilansir melalui tribunpalu.com menurut Gubernur NTT Victor Laiskodat masuk sekolah pukul 5 pagi dapat meningkatkan etos kerja para siswa. Tentu saja para guru dan siswa membutuhkan waktu untuk penyesuaian diri. Terlebih, para siswa biasanya mulai pembelajaran di sekolah pukul 7 pagi, tak heran banyak terlambat datang ke sekolah. Namun ada juga siswa yang mencoba mengatasi keterlambatan itu. Ia memilih untuk tidur di sekolah agar tidak terlambat. Ya, seperti video viral yang dibagikan akun TikTok at anhome2001 terlihat seorang siswa mengenakan seragam sekolah dan menenteng tas ketika suasana masih gelap. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjarmasimpos. Agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!